Peri yu king dan utusan reruntuhan ilahi telah saling kenal selama ribuan tahun. Saat itu, hubungan mereka tidak dekat dan tidak jauh. Tidak ada dendam di antara mereka, juga tidak ada persahabatan yang mendalam di antara mereka. Hingga ribuan tahun kemudian, beberapa dewa bela diri yang tersisa di zaman itu meninggal satu demi satu. Keduanya menjadi ide yang tertua dan hanya dua dewa bela diri yang masih hidup. Sejak saat itu, timbul rasa saling menghargai di antara keduanya. Sekarang Peri yu king memahami kebenarannya, dia menebak pikiran utusan reruntuhan ilahi. Dia sudah lama tidak mau terjebak di sini dan ingin membuka segel dunia untuk menemukan kesempatan naik ke alam atas. Memikirkan hal ini, Peri yu king memandang utusan reruntuhan ilahi dengan ekspresi yang rumit. Dia berpikir dalam hati, orang tua ini sengaja menyembunyikan kekuatannya dan sudah lama mempunyai ide untuk meninggalkan kandang. Dia pasti sudah melakukan persiapan sejak lama. Dia telah menjaga reruntuhan ilahi selama ribuan tahun dan kemungkinan besar memperoleh beberapa manfaat dari reruntuhan ilahi. Itu bisa berupa warisan dao ilahi atau artefak ilahi. Seperti dugaan Peri yu king, Jendral Penakluk Naga dan Ling Suan menyerang. Mereka berdua menggunakan keterampilan pamungkas mereka pada saat yang sama dan meninju lusinan bayangan tinju berdarah, melepaskan api iblis yang luar biasa yang mengalir ke arah utusan reruntuhan ilahi. Utusan reruntuhan ilahi buru-buru melambaikan telapak tangannya dan meninju bayangan telapak tangan yang bertabrakan dengan lusinan bayangan kepalan tangan, menciptakan serangkaian suara yang menggemparkan bumi. BAM! 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 Setelah ledakan yang teredam, langit hancur, memperlihatkan hamparan ruang hitam yang luas. Api iblis yang menutupi langit menenggelamkan utusan reruntuhan ilahi seperti banjir. Namun, jubah hitam yang dikenakan oleh utusan reruntuhan ilahi menyala dengan cahaya kemasan suci yang menyilaukan, melindunginya seperti perisai. Tidak peduli berapa banyak api iblis yang menyerang, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, peri yu king tercerahkan dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang tampaknya jubah hitam yang dia kenakan adalah artefak ilahi. General Dragon Subduing juga mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Utusan reruntuhan ilahi sebenarnya sangat kuat. Dia bisa berdiri bahu-membahu denganku. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ling Suan di sampingnya. Ling Suan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ling Suan menjelaskan dengan canggung, Tuan General, harap tenang. Saya belum pernah berhubungan dengan utusan reruntuhan dewa sebelumnya, jadi saya tidak tahu kekuatan sebenarnya. General Penakluk Naga memelototinya dengan marah tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah itu, General Dragon Subduing mengirimkan transmisi suara kepada kapten dan prajurit di kapal perang tersebut. Segera tinggalkan tempat ini dan cari Luo Sui dan Ji Tian Xing. Setelah menerima perintahnya, kapal perang tersebut segera terbang dan mulai mencari di pegunungan sekitarnya. General Penakluk Naga dan Ling Suan bergabung untuk menyerang utusan reruntuhan ilahi. Delapan kapten lapis baja perak kembali tenang dan menyerang Peri Yu King dengan sekuat tenaga. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit, dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, beberapa ribuli jauhnya dari platform pengamatan kuno. Di dalam gua jauh di bawah tanah, Yun Yao masih tertidur. Jiwanya masih menyatu. Ji Tian Xing tetap di sisinya, diam-diam menunggunya menyelesaikan fusi. Namun pada saat ini, fluktuasi kekuatan suci datang dari luar gua, disertai dengan ledakan yang memekatkan telinga. Susunan pelindung gua bergetar karena gelombang kejut dan bersinar dengan cahaya ilahi yang menyelaukan. Ji Tian Xing segera terbangun. Dia segera bangkit dan meninggalkan gua. Dia diam-diam terbang keluar dari tanah dan bersembunyi di langit. Ke arah anjungan pandang kuno, lapisan gelombang kejut kekuatan suci menyebar seperti riak. Ada juga suara gemuruh dan ledakan keras yang terus berlanjut. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Dengan ekspresi muram, dia bergumam, ini pertarungan antara dewa bela diri. Tidak hanya ada dewa bela diri dari ras penghukum surga, ada juga dewa iblis. Tentu saja, dia bisa melihat adaki iblis dan cahaya berdarah dalam cahaya surgawi yang melonjak ribuan li jauhnya. Fluktuasi kekuatan suci yang terus-menerus juga mengandung aura ras penghukum surga. Ji Tian Xing segera menyadari bahwa ahli dari ras penghukum surga dan dewa iblis leluhur telah datang. Namun, dia dipenuhi keraguan dan berpikir, dewa iblis leluhur masih hidup. Dia terluka para oleh pedang ilahiku. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan menjadi sangat lemah. Bagaimana dia bisa memulihkan kekuatannya dan kembali dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana dia bisa bersama dengan dewa bela diri dari ras penghukum surga? Meskipun Ji Tian Xing memutar otak, dia tidak dapat menemukan kebenaran dan alasannya. Oleh karena itu, dia diam-diam terbang melintasi langit dan memutuskan untuk pergi ke anjungan pandang kuno untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, dia baru terbang seribuli ketika dia melihat bayangan hitam sebesar gunung melaju ke arahnya dari samping. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, bayangan hitam sepanjang 3.000 meter terbang melewatinya dan langsung menuju puncak gunung tempat Yun Yao berada. Kapal perang Heaven Puni Xing Rache. Lihatlah simbol dan lambang kapal perang. Mungkinkah itu kapal perang Jendral Fulong? Meskipun kapal perang itu cepat, ia tidak bisa lepas dari deteksi Ji Tian Xing. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan mengejar kapal perang itu. Sesaat kemudian, ketika dia berhasil menyusul kapal perang tersebut, kapal itu juga berhenti di atas gunung. Jelas sekali, para kapten di kapal perang telah menggunakan susunan dewa dan metode khusus untuk mendeteksi susunan dewa dan gua di bawah tanah. Kapal perang itu berhenti di langit. Setelah ragu-ragu sejenak, ia membuka dek logam di sampingnya, memperlihatkan deretan moncong meriam hitam. Ratusan moncong meriam diarahkan ke gua bawah tanah, dan cahaya merah tua muncul di dalamnya. Dua tempat Yun Yao berada hendak dibombardir oleh kapal perang. Begitu pilar cahaya itu runtuh, sebuah lubang dalam dengan radius beberapa ratus li akan diledakkan ke dalam tanah. Dua bawah tanah juga akan rusak parah. Yun Yao pasti akan terpengaruh dan hidupnya dalam bahaya. Pada saat kritis ini, Jitian Xing melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan Burial of Heaven dan memadamkan cahaya pedang yang panjangnya ribuan li. Pedang pembelah langit. Pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan li menghantam kapal perang raksasa itu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dengan, ledakan, yang keras, kapal perang besar itu terlempar di tempat, jatuh ratusan mil jauhnya. Pedang emas raksasa itu hancur di tempat, meledak menjadi pecahan emas yang menutupi langit dan tersebar di langit. Kapal perang itu dikirim terbang ratusan li jauhnya sebelum menghilangkan dampaknya dan berhenti di langit. Ada penyok sedalam tiga inci di kapal perang yang panjangnya sekitar seratus meter tempat pedang raksasa itu menghantamnya. Ini hanya cedera ringan pada kapal perang. Itu tidak akan mempengaruhi operasi atau pertempuran normalnya. Para kapten di kapal perang dan banyak prajurit dari Heaven Punisher Rache masih dalam keadaan kaget dan takut. Semua orang memandang Jitian Xing di langit. Ketika mereka melihat penampilannya, mereka langsung berteriak kaget. Itu Jitian Xing. Benar, itu dia. Hahaha, Tuan Jenderal menebak dengan benar. Jitian Xing benar-benar ada di sini. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat, dan kita akan bisa mendapatkan pahala terbesar. Semuanya, jangan gegabuh. Anak itu sangat kuat. Dia bahkan bisa membunuh Dewa Iblis Leluhur. Prioritas utama kami adalah melaporkan hal ini kepada Jenderal. 2472 Para kapten memiliki pendapat berbeda. Beberapa orang menjadi liar karena gembira. Mereka hanya ingin segera membunuh Jitian Xing dan mendapatkan pahala kelas 1. Beberapa orang berhati-hati dan menyarankan untuk melaporkan berita tersebut kepada Jenderal Penakluk Naga terlebih dahulu. Namun, mereka segera menyelesaikan diskusinya dan mencapai konsensus. Salah satu kapten mengirim pesan kepada Jenderal Penakluk Naga. Tiga kapten lainnya mengendalikan kapal perang dan melepaskan ratusan pilar cahaya berwarna darah ke arah Jitian Xing. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, ratusan pilar cahaya melesat seperti pelangi yang melintasi langit dan menyelimuti sosok Jitian Xing. Para kapten semuanya percaya diri dan penuh antisipasi saat mereka menatap ke langit tanpa berkedip. Mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Jitian Xing, dia tidak akan mampu memblokir pemboman kapal perang Penakluk Naga. Namun, adegan selanjutnya membuat semua orang tercengang. Ketika pilar cahaya berwarna darah menyelimuti Jitian Xing, sosoknya menghilang ke udara. Dia telah menyatu dengan langit dan bumi yang luas. Auranya masih ada di langit dan bumi ini, tetapi tubuh dewanya sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah dia. Ledakan Ratusan pilar cahaya berwarna darah meleset dan menghantam tanah tandus, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Seketika, dua gunung setinggi ribuan kaki diledakan menjadi bubuk. Tanah dalam radius 500 mil juga diledakan menjadi lubang besar seperti jurang maut. Asap dan debu tak berujung membubung ke udara, menutupi langit dan matahari. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah dalam radius 3000 mil bergetar. Kekuatan destruktif seperti itu sungguh menakutkan. Namun, para kapten tahu bahwa serangan ini telah meleset dan tidak melukai Jitiansing. Bahkan gua yang mereka temukan sebelumnya tidak rusak. Lagi pula, gua itu berjarak beberapa ratus mil dari lubang besar itu. Para kapten saling memandang. Untuk saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Anak nakal Jitiansing itu bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan? Temukan cara untuk menemukannya. Mengapa kita tidak mengabaikan Jitiansing dan menghancurkan gua itu dulu? Ya, ada yang aneh dengan gua itu. Itu pasti ada hubungannya dengan Jitiansing. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang langsung mendapat ide. Dengan demikian, kapal perang itu terbang menuju gua dan mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar, bersiap untuk menembak. Melihat pemandangan ini, Jitiansing, yang merupakan perwujudan langit dan bumi, langsung marah. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Penghancur surga ini tercela dan pantas mati. Dengan mengamati reaksi kapal perang tersebut, dia menebak bahwa hanya kapten dari Heaven Punisher Rache yang ada di kapal perang tersebut. Jenderal Penakluk Naga tidak ada di sana. Lagi pula, mengingat kekuatan Jenderal Penakluk Naga, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia bisa melawannya secara langsung. Segera, ratusan meriam di sisi kapal perang mulai mengumpulkan cahaya merah tua. Jitiansing tidak ragu-ragu mengeluarkan belati terbang pembunuh dewa. Dia menggunakan jiwa ilahi untuk mengendalikan belati terbang dan menusukkannya ke arah kapal perang. Desir Belati terbang pembunuh dewa sepanjang tiga inci melesat melintasi langit dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Dalam sekejap, belati terbang itu menembus sisi kapal perang. Pada saat ini, pisau terbang itu tiba-tiba mengembang ribuan kali lipat, berubah menjadi pedang raksasa emas gelap yang panjangnya ratusan kaki. Ledakan Retakan Bila raksasa emas gelap itu menembus sisi kapal perang, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan pecahan logam hitam memenuhi langit. Lebih dari tiga puluh meriam di sisi kapal perang hancur atau terpotong oleh belati terbang. Celah sepanjang seratus meter muncul di lambung kapal perang, dan situasi di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Ji Tian Xing bahkan melihat prajurit Heaven puniser di kapal perang melalui celah yang besar. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan tumbukan yang mengamuk dan tak tertandingi sekali lagi membuat kapal perang itu terbang, terjatuh puluhan li jauhnya. Puluhan meriam yang tersisa terus menembakkan sinar merah tua. Namun, arah lusinan pilar cahaya itu melenceng dan justru meledak ke arah langit. Rencana para kapten sekali lagi digagalkan oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengambil kesempatan itu untuk menyerang kapal perang tersebut. Dia mengayunkan pedangnya, mengirimkan sinar cahaya dingin ke arah celah kapal perang. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa ilahi untuk mengendalikan belati terbang pembunuh dewa untuk menyerang kapal perang dari samping. Desir, desir, desir. Lebih dari 30 cahaya pedang tajam menembus celah di kapal perang dan menembus ke dalam kapal perang, secara akurat menembus selusin prajurit Heaven puniser. Dengan serangkaian ledakan yang teredam, selusin prajurit penghukum surga meledak menjadi awan kabut darah dan hancur di tempat. Prajurit Heaven puniser yang masih hidup meraung ketakutan dan mengumpat dengan marah. Para kapten juga bingung. Mereka buru-buru mengemudikan kapal perang untuk melakukan serangan balik. Namun, sebelum mereka dapat menyerang, Ji Tian Xing berteleportasi ke belakang kapal perang. Suara mendesing. Belati terbang pembunuh dewa muncul dari udara tipis, menembus celah di kapal perang, dan menyerbu ke dalam kapal perang. Desir, desir, desir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, belati terbang pembunuh dewa terbang mengelilingi kapal perang dan menembus selusin dinding logam, langsung membunuh lebih dari 30 prajurit Heaven puniser. Bahkan salah satu kapten tidak bisa mengelak tepat waktu. Kakinya terpotong oleh belati terbang pembunuh dewa. Dalam sekejap, tangisan kesakitan memenuhi kapal perang, dan darah berceceran di mana-mana. Keempat kapten tidak mau repot-repot berurusan dengan Ji Tian Xing. Mereka hanya bisa mati-matian memblokir belati terbang pembunuh dewa. Namun, pada saat itu, Ji Tian Xing mengayunkan pedang pemakaman surga lagi dan menghantam kapal perang. Ledakan. Retakan. Dengan ledakan keras, kapal perang itu terlempar sejauh 300 mil. Itu berguling dan jatuh ke lembah. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, lembah itu terlempar ke dalam jurang yang dalam. Pegunungan di sekitarnya juga rata, meninggalkan pemandangan yang sunyi. Asap dan debu yang menutupi langit melayang turun dan menutupi seluruh kapal perang. Kapal perang yang sebelumnya misterius, megah, dan ganas kini dipenuhi bekas luka dan berubah bentuk. Sekilas, kapal perang sepanjang 10 ribu kaki itu tampak seperti besi tua. Belati terbang pembunuh dewa pada dasarnya telah membunuh semua prajurit heaven puniser di kapal perang. Empat kapten lainnya juga terluka oleh belati terbang pembunuh dewa. Mereka melarikan diri dengan panik. Mereka harus menerima kenyataan. Kapal perang dengan pertahanan kuat ini bukan lagi benteng yang aman. Sebaliknya, itu adalah sangkar yang mencegah mereka melarikan diri dan menjebak mereka. Tak berdaya, keempat kapten hanya bisa meninggalkan kapal perang dan melarikan diri. Desir, 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 desir. Mereka berempat membuka pintu kabin dan melarikan diri dari kapal perang. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing, yang menjaga di atas reruntuhan, menyerang dengan pedangnya. Hahaha, aku menunggumu masuk ke dalam perangkapku. Ji Tian Xing mencibir. Dia mengayunkan pedangnya di tangan kanannya dan mengirimkan lusinan sinar pedang. Tangan kirinya menyerang dengan cakar naga sebesar gunung. Bam, 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 bam. Tiga kapten tertusuk sinar pedang. Serangkaian suara teredam terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Kapten keempat terkena cakar naga ilusi. Dia jatuh dari langit dan menabrak tanah. Tubuhnya pecah, dan darah muncrat. Tanpa perlindungan kapal perang, keempat kaptennya langsung terluka parah. Mereka berada dalam bahaya. Dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga. Hujan pedang. Ji Tian Xing mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak dengan dingin. Detik berikutnya, puluhan ribu pedang bintang turun dari langit. Keempat kapten lapis baja perak yang terluka itu menatap ke arah pedang yang mirip meteor itu dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Kekuatan yang sangat besar menekan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, 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 pedang bintang mencakup radius ratusan mil dan menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Bintang-bintang bersinar terang, dan debu memenuhi langit. Suara kerasnya tidak ada habisnya, dan tanah dalam jarak ribuan mil bergetar. Keempat kapten lapis baja perak menahan serangan pedang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menjadi abu. Sepuluh detik kemudian, ketika semua pedang bintang menghilang, keempat kapten juga lenyap. Tanpa ragu-ragu, Jitiansing bergegas ke gua bawah tanah secepat sambaran petir. Dua arai surgawi yang melindungi gua telah rusak pada tingkat yang berbeda-beda dan tidak jauh dari kehancuran. Untungnya, bagian dalam gua masih utuh, dan Yun Yao selamat. Jitiansing buru-buru membuka dunia pedang dan memasukkan Yun Yao yang tertidur ke dalamnya. Hanya dengan begitu Yun Yao bisa dianggap aman. Dia berbalik dan meninggalkan gua, melintasi langit dan terbang menuju anjungan pandang kuno. Puluhan detik kemudian, Jitiansing tiba di dekat anjungan pandang kuno. Dia masih berada ratusan mil jauhnya, tapi dia sudah bisa melihat cahaya ilahi berwarna-warni di langit jauh yang mencakup ribuan mil. Beberapa sosok berkedip-kedip masuk dan keluar dari cahaya ilahi, bergerak bola balik. Di antara tiga orang yang paling dekat dengannya, salah satunya adalah seorang tetua jangkung dan kekar berjubah hitam. Dia adalah utusan reruntuhan ilahi. Adapun dua lainnya, salah satunya adalah Jenderal Dragon Fu yang tampak garang, yang sebesar gunung. Ada juga seorang pria botak dari Demon Rache. Dia adalah Great Demon Sage, Ling Suan, yang penampilannya telah banyak berubah. Jenderal Dragon Fu dan Ling Suan sedang menyerang utusan reruntuhan ilahi. Dari kelihatannya, utusan reruntuhan ilahi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia dipenuhi luka dan noda darah, tampak agak menyedihkan. Jenderal Penakluk Naga dan Ling Suan berada di atas angin, tapi itu tidak mudah bagi mereka. Keduanya sempat mengalami luka berat, terutama luka Ling Suan. Dalam jangka pendek, akan sulit menentukan pemenang antara kedua belah pihak. Bukanlah tugas yang mudah bagi Jenderal Penakluk Naga dan Ling Suan untuk membunuh utusan reruntuhan ilahi. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing segera mengerutkan kening, mengungkapkan rasa keraguan yang mendalam. Mengapa Jenderal Dragon Subduing dan Ling Suan bersama-sama? Bergabunglah untuk menghadapi orang tua dari reruntuhan dewa. Dalam dua bulan yang singkat, bagaimana Ling Suan menerobos alam dewa dan menjadi seorang finselestial. Aura jiwa dewa Ling Suan sebenarnya sangat mirip dengan dewa iblis leluhur. Mungkinkah Ling Suan telah menyelamatkan dewa iblis leluhur dan memanfaatkan kesempatan ketika dewa iblis leluhur berada di ambang kematian untuk mencuri jiwa dewa iblis leluhur? Terlebih lagi, setelah Ling Suan menjadi dewa iblis, dia bergabung dengan Jenderal Penakluk Naga. Dalam waktu singkat, Jitian Sing menganalisis jawabannya. Menurutnya, inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, dia tetap merasa ini terlalu tidak masuk akal. Ling Suan adalah dewa iblis leluhur yang paling dipercaya dan paling dihargai, namun pada akhirnya, dia menghianati dewa iblis leluhur ketika dia berada di ambang kematian. Setelah itu, Ling Suan berbalik dan bergabung dengan Jenderal Penakluk Naga, menjadikan ras finselestial sebagai bawahan dari ras penghukum surga. Jika dewa iblis leluhur masih hidup, dia mungkin akan meledak karena amarahnya bahkan jika dia tidak mati, kan? Jitian Sing berpikir dalam hati, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran menghina. Dia memandang ke langit ribuan mil jauhnya, bahkan lebih jauh lagi. Di sana, beberapa kapten berbaju besi perak mati-matian mengepung seorang wanita berambut putih. Tatapan Jitian Sing segera tertuju pada wanita berambut putih itu, dan tatapan aneh muncul di matanya. Tentu saja, dia bisa mengenali bahwa wanita berambut putih itu adalah pembunuh yang pernah menyerangnya sebelumnya. Sebelum Luo Sui meninggal, dia telah mengungkap identitas sebenarnya dari wanita berambut putih itu. Itu sebenarnya adalah tuannya, Peri Yu King. Sekarang, Peri Yu King dikepung oleh beberapa kapten dari Heaven Punisher Aceh. Luka-lukanya sangat parah, dan dia berada dalam situasi yang berbahaya. Jitian Sing mau tidak mau berpikir, jika Peri Yu King bersedia membantu Luo Sui mengulur waktu, itu berarti dia juga mengetahui rencana Luo Sui. Namun, Luo Sui mengekang kudanya di tepi tebing dan mengorbankan dirinya. Sudah beberapa hari berlalu, jadi Peri Yu King pasti tahu. Tapi dia sebenarnya tidak menyalahkanku dan tidak membalas dendam. Memikirkan hal ini, Jitian Sing tidak ragu-ragu untuk terbang dan membantu Peri Yu King. Astaga! Dia tiba di dekat medan perang dan muncul di belakang kapten lapis baja perak dalam sekejap. Sebelum kapten sempat bereaksi, dia mengayunkan pedangnya dan menusuk tujuh sinar dingin. Desir, 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 tujuh sinar pedang yang mempesona menyelimuti Sang Kapten seperti bulan yang cerah. Dengan suara keras yang teredam, Sang Kapten ditusuk oleh sinar pedang. Armor dan tubuhnya runtuh pada saat bersamaan, meledak menjadi hujan darah. Adegan tiba-tiba ini tidak hanya membuat takut kapten lainnya, tetapi juga membuat Peri Yu King tercengang. Ketika dia melihat orang yang menyerang adalah Jitian Sing, dia juga mengungkapkan sedikit keterkejutan dan matanya menjadi rumit. Pada saat ini, Kapten lainnya kembali sadar dan mengayunkan pedang panjang mereka, mengelilingi Jitian Sing. Tekanan pada Peri Yu King sangat berkurang. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Jitian Sing menggunakan langkah nebula biduk dan memegang pedang pemakaman surga saat dia bertarung dengan para Kapten. Pedang ilahi itu menari-nari, terus-menerus menusuk sinar pedang yang menyelaukan. Telapak tangan kirinya terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus memunculkan bayangan telapak tangan dan cakar naga yang menutupi langit, membuat para Kapten terbang satu demi satu. Dalam kegelapan, belati terbang pembunuh dewa tetap tidak terlihat, bersembunyi di kehampaan, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Bang, 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 desir, desir. Suara keras terus meletus, dan sinar pedang berwarna-warni serta bayangan palem menutupi ratusan mil dari langit. Dalam waktu sepuluh tarikan napas, tiga Kapten telah terbunuh oleh pedang pengubur surga, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Dua Kapten lainnya dihancurkan menjadi pasta daging oleh cakar naga penangkap surga dan hancur berkeping-keping. Pada titik ini, enam Kapten yang mengepung Periyu King semuanya dibunuh oleh Jitian Sing. Sebelum Jitian Sing tiba, Periyu King telah membunuh dua Kapten. Kedelapan Kaptennya tewas, dan pertempuran telah usai. Jitian Sing memegang pedang pemakaman surga dan terbang untuk berdiri di depan Periyu King. Periyu King memandangnya dengan ekspresi tenang dan bertanya, Aku menyerangmu sebelumnya, tapi kamu tidak peduli dengan masa lalu dan bahkan membantuku. Jitian Sing menatapnya dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan suara rendah, Senior, Luo Sui telah mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Periyu King mengangguk sedikit dan bertanya lagi, Dia tidak bisa melupakan dirinya sendiri dan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, bukan? Jitian Sing mengangguk dalam diam dengan ekspresi pahit di wajahnya. Periyu King memaksakan senyum dan menghibur, Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kita semua harus menghormati pilihannya. Jangan hanya berdiri di sana, orang tua itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita harus membantunya. Dengan itu, dia terbang menuju utusan reruntuhan Tuhan. Jitian Sing juga mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan dengan pedang pemakaman surga. 2474. Pertarungan Naga di Alam Liar General Dragon Subduing meraung sambil melambaikan telapak tangannya yang besar dan mengirimkan dua bola cahaya merah tua ke arah utusan reruntuhan ilahi. Kedua naga hitam di bahunya juga membuka mulut besar mereka dan mengeluarkan raungan bernada tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua naga hitam itu memancarkan cahaya hitam tak berujung dan membentuk dua bayangan naga hitam yang mengejar dua bola cahaya berdarah menuju utusan reruntuhan ilahi. Badai Matahari Hitam Pada saat yang sama, Ling Suan juga meraung sambil melambaikan telapak tangannya dan melepaskan badai hitam yang menghancurkan bumi. Suara mendesing. Suara mendesing. Badai Hitam berubah menjadi tornado setinggi 900 mil yang melonjak menuju utusan reruntuhan ilahi dari segala arah dan menutup daerah sekitarnya. Daerah ini langsung menjadi kacau. Menghadapi serangan gabungan dari dua kultifator kuat, utusan reruntuhan ilahi tetap tenang dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengaktifkan kekuatan jubah hitam. Suara mendesing. Jubah hitam yang dikenakannya tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan menyelaukan yang membentuk perisai besar. Bam! 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 Dua bola cahaya berdarah dan dua bayangan naga hitam menghantam perisai emas dengan suara yang memekakkan telinga. Cahaya berdarah meledak dan bayangan naga hitam juga hancur dan menghilang di langit. Namun, retakan muncul pada penghalang cahaya emas dan pecahan cahaya kemasan keluar darinya. Tentu saja, robekan lain muncul di jubah hitam itu dan serpihan kain berkibar tertiup angin. Tubuh utusan reruntuhan ilahi bergetar saat dia buru-buru menggunakan kekuatan sucinya untuk memperbaiki retakan pada perisai. Namun, tepat pada saat ini, sembilan badai yang menembus langit menimpannya, menyelimutinya dan menghancurkannya dengan kejam. Tornado hitam berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, menggesek dan bergesekan dengan perisai cahaya kemasan, mengeluarkan suara retakan. Saat tornado runtuh dan hancur, perisai cahaya kemasan juga hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan cahaya kemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Akhirnya, saat perisai emas runtuh, masih tersisa empat tornado hitam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tornado hitam menelan utusan reruntuhan ilahi dan berputar dengan cepat, mencoba membunuhnya. Melihat ini, Jenderal Penakluk Naga dan Ling Suan menghela nafas lega. Hal ini terutama berlaku pada Jenderal Dragon Fu, yang matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mencibir, penjaga reruntuhan kuno dan orang terkuat di benua Sen Wu. Hahaha, tidak lebih dari itu. Kalian semua akan dimusnahkan oleh tanganku. Saya orang terkuat di dunia ini, penguasa masa depan. Segera, kekuatan empat tornado hitam abis dan perlahan menghilang. Suwa. Utusan reruntuhan ilahi terbang keluar dari pecahan cahaya hitam dan terhuyung kembali ke langit. Penampilannya menjadi semakin menyedihkan dan acak-acakan. Jubah hitamnya penuh lubang, dengan lebih dari selusin helai kain berkibar tertiup angin. Bahkan jubah hitam yang dikenakannya terkoyak-koyak oleh badai. Tanpa penutup jubah, dia menampakkan wujud aslinya. Wajah keriput berkulit perunggu muncul di depan mata semua orang. Wajahnya tua namun tegas, penuh dengan ekspresi tegas dan pantang menyerah. Di wajah perseginya, terdapat sepasang alis tebal seperti naga, dan sepasang mata keruh yang dipenuhi kebijaksanaan dan ketenangan. Ini adalah wajah yang bermartabat tanpa rasa marah, menyebabkan orang lain merasa sangat hormat. Namun hal yang paling menarik perhatian adalah didahi utusan reruntuhan ilahi, terdapat tanda khusus berbentuk berlian yang samar-samar terlihat di bawah beberapa helai rambut putih. Tiba-tiba melihat jejak yang tampak aneh itu, General Dragon Subduing mengerutkan kening. Ling Suan juga tercengang dan berteriak tidak percaya. Astaga, kamu sebenarnya, sebenarnya bukan manusia. Memang benar, penampilan dan bentuk tubuh utusan reruntuhan ilahi tidak berbeda dengan manusia. Dia selalu mengenakan jubah hitam besar dan jubah besar, yang menyembunyikan penampilan aslinya. Akibatnya, tak seorang pun di dunia ini yang pernah melihat penampakan aslinya. Semua orang mengira bahwa utusan reruntuhan ilahi adalah dewa perang umat manusia, pembangkit tenaga listrik manusia yang paling misterius. Tapi sekarang, jubahnya telah hancur dan penampilan aslinya telah terungkap. Baru pada saat itulah semua orang menemukan rahasia ini. Pada saat ini, Peri Yu King bergegas bersama Jitian Singh dan tiba di belakang Jenderal Naga Fu dan Ling Suan. Mereka berdua hendak menyerang Jenderal Dragon Fu dan Ling Suan ketika mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Keduanya tercengang dan menatap utusan reruntuhan ilahi dengan tidak percaya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Terutama Peri Yu King. Adegan ini memiliki dampak terbesar pada dirinya. Dia selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya orang di dunia ini yang paling memahami utusan reruntuhan ilahi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Dia sama sekali tidak memahami utusan reruntuhan ilahi. Dia bahkan tidak mengetahui apakah pihak lain itu manusia atau ras asing. Rasa asing yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Jitian Singh mengerutkan kening dan menatap utusan reruntuhan ilahi, menatap tanda berbentuk berlian di dahinya. Entah kenapa, ingatan jiwa ilahinya yang sudah lama tidak aktif menjadi kabur dan kacau lagi. Kesadarannya untuk sementara dalam keadaan kesurupan dan tumpang tindih, dan banyak gambaran aneh dan ganjil muncul di benaknya. Terutama tanda aneh berbentuk berlian, yang terlintas di benaknya lebih dari 30 kali dalam satu pikiran. Ada yang emas, merah tua, ungu, biru, putih, bahkan hitam. Itu semua adalah tanda berbentuk berlian dengan berbagai warna, dan ada beberapa perubahan pada tanda tersebut, yang membuatnya semakin misterius. Perubahan mendadak ini menyebabkan pemikiran kuat muncul di benak Jitiansing. Saya pernah melihat tanda aneh berbentuk berlian ini di suatu tempat sebelumnya. Juga, saya harusnya sangat familiar dengannya. Saya telah melihat banyak tanda berwarna berbeda. Ras apakah orang yang memiliki tanda seperti ini? Dia samar-samar mengingat beberapa gambar yang terfragmentasi, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Ingatan jiwa ilahinya terus melonjak, tetapi sulit untuk memunculkan bagian ingatan yang lengkap. Jitiansing tahu betul bahwa ingatan jiwa ilahi dari kehidupan sebelumnya belum sepenuhnya terbangun. Ada lebih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di kedalaman ingatan jiwa ilahinya, menunggu dia untuk menggali dan mengungkapnya. Pada saat ini, General Dragonfu dan Ling Xuan kembali sadar. Perhatian mereka beralih dari utusan reruntuhan ilahi dan terfokus pada Jitiansing. Cek-cek, Jitiansing, kamu memang muncul. General Dragonfu menatapnya dengan tatapan membara, dan seringnya haus darah muncul di wajahnya. Ling Xuan juga menyeringai mengejek dan berkata kepada Jitiansing, Jitiansing, bagaimana kabarmu? Ngomong-ngomong, aku masih harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Jika kamu tidak melukai para Vingot leluhur, bagaimana aku punya kesempatan untuk menggantikannya dan menjadi Vingot baru? General Dragonfu dan Ling Xuan datang ke sini untuk membunuh Jitiansing dan Luo Sui. Sekarang setelah Jitiansing muncul, mereka berdua tentu saja harus turun ke bisnis dan tidak ingin terlibat dengan utusan reruntuhan ilahi. Setelah Jitiansing mendengar kata-kata Ling Xuan, dia mencibir dengan jijik. Aku tidak salah menebak. Vingot leluhur melihat Anda sebagai tangan kanannya, tetapi pada akhirnya, dia dihianati oleh Anda dan jiwa ilahinya diambil alih oleh Anda. Kehinaan dan kebiadaban ras Vingot memang berasal dari asal yang sama. Ling Xuan diejek olehnya, tapi dia tidak merasa malu atau marah. Dia tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, pemenang mengambil semuanya. Saya bisa mengambil alih kekuatan leluhur Vingot dan menggantinya menjadi Vingot baru. Itu berarti rencana dan metodeku berada di atas itu, dan aku lebih cocok menjadi pemimpin ras Vingot. 2475 Penampilan Ling Xuan yang angkuh membuat Ji Tian Xing merasa semakin mual. Dia memandang Ling Xuan dari sudut matanya dan berkata tanpa ekspresi, leluhur Vingot adalah grit Vingot Vingot kuno dan pernah menjadi dewa kematian yang menimbulkan ketakutan di hati seratus ras. Meskipun saya membencinya dan ingin membunuhnya, saya harus mengakui bahwa ini memang Vingot Vingot sekali seumur hidup. Setidaknya, ia tidak akan pernah tunduk pada orang lain dan tidak akan membiarkan seluruh ras Vingot menjadi pengikut dan budak ras lain. Ling Xuan mendengar sarkasme dalam kata-kata Ji Tian Xing dan mencibir dengan tidak setuju, Ji Tian Xing, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetaplah mayat yang dingin. Hanya mereka yang masih hidup yang berhak berbicara tentang kekuatan karakter dan martabat. Seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Sekarang penghukum surga telah menyapu dunia dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, Jenderal Penakluk Naga adalah pohon yang paling agung. Hanya dengan mengikuti jejak Jenderal Dragon Subduing, Rasvin Celestial dapat menguasai dunia dan berada di atas seratus ras. Dan Anda dan sesama manusia akan menderita banyak korban dan menjadi budak dari penghukum surga. Tentu saja Anda tidak akan dapat melihatnya. Karena hari ini, kamu akan mati dan dikuburkan di sini. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir. Anda sudah menjelaskan dengan jelas apa artinya menjadi seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Apakah menurut Anda tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan memiliki masa depan cerah hanya karena Anda memiliki Jenderal Penakluk Naga? Hahaha, siapa yang tahu kalau hari ini adalah hari kematianmu dan tempat ini bukan kuburanmu? Ling Xuan mengerutkan keningnya dan matanya bersinar terang. Dia berkata dengan nada berbisa, tidak ada gunanya berdebat. Aku akan membunuhmu sekarang. Saat dia mengatakan itu, Ling Xuan mengangkat pedang iblis hitam pekat di tangannya dan mengaktifkan kekuatan bencana, memadatkan cahaya pedang hitam pekat pada pedang iblis itu. Peri Yuqing melangkah keluar dan berkata kepada Ji Tian Xing di belakangnya, Ji Tian Xing, bantu orang tua itu membunuh Jenderal Penakluk Naga. Serahkan badut ini padaku. Peri Yuqing hendak mengaktifkan perisai dewa laut dan membunuh Ling Xuan. Jenderal Dragon Subduing mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, masalah hari ini adalah antara Ji Tian Xing dan saya. Kalian berdua yang lama, jika kalian mundur sekarang, saya tidak akan mempersulit kalian. Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan seberkas cahaya muncul di mata mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Ling Xuan. Sementara wajahnya dipenuhi keheranan, dia berpikir, itu tidak benar. Jenderal Penakluk Naga selalu sombong. Mengingat gayanya yang biasa, dia pasti akan membunuh mereka semua. Tapi sebenarnya dia, benar-benar berinisiatif untuk menyerah. Mungkinkah Jenderal Fulong mengakui bahwa dia bukan tandingan Ji Tian Xing, Periyuking, dan utusan reruntuhan dewa. Pada saat ini, Periyuking mencibir, haha, pemimpin ras penghukum surga yang bermartabat takut, lelucon yang luar biasa. Bukankah sebelumnya kamu bertingkah sangat tinggi dan perkasa dan bahkan ingin membunuh murid wanita tua ini, Luo Sui? Mengapa kamu tidak ingin menjadi musuhku sekarang? Jenderal Dragon Fu memandangnya dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, karena Luo Sui sudah mati, satu-satunya musuhku yang tersisa adalah Ji Tian Xing. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Periyuking meluruskan lengan bajunya yang lebar dan berkata perlahan, tidak ada hubungannya dengan itu. Ji Tian Xing dan murid wanita tua ini, Luo Sui, adalah teman baik. Jika Anda ingin membunuh Ji Tian Xing, bagaimana wanita tua ini bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Pada saat ini, utusan reruntuhan dewa telah menekan luka-lukanya dan mengeluarkan topeng perunggu untuk dikenakan di wajahnya. Suaranya serendah guntur yang teredam, dan dia berkata dengan nada bermartabat, Jenderal Naga Fu, singkirkan rencana kikukmu. Anda ingin membunuh Ji Tian Xing terlebih dahulu, lalu berurusan dengan lelaki tua ini dan Periyuking. Hahaha, penduduk benua Shen Wu tidak sebodoh itu. Orang tua dan Periyuking ini jelas bukan orang yang takut mati. Hari ini, mari kita selesaikan ini di sini dan sekarang. Kata-kata utusan reruntuhan Tuhan tidak hanya mengungkap rencana Jenderal Dragon Fu, tetapi juga benar-benar menghancurkan fantasinya. Jenderal Dragon Fu tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan secara damai, jadi dia tidak membuang-buang kata-kata lagi. Dia tersenyum jahat dan berkata, Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia selesai berbicara, Jenderal Dragon Subduing perlahan mengeluarkan pedang darah yang tebal dan lebar dan mengayunkannya ke arah Ji Tian Xing. Pembantaian Surga Bilah darah besar yang panjangnya 100 meter menyala dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, dan ribuan gambar dan simbol misterius muncul di bilahnya. Bilah darah itu langsung menebas empat bilah besar berwarna merah darah yang dapat membelah langit dan bumi, dengan kejam menebas ke arah Ji Tian Xing. Bilahnya sangat tajam dan membawa aura pembunuh yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Namun, hal paling kuat yang paling ditakuti Ji Tian Xing adalah kekuatan tak berbentuk yang turun dari surga. Itulah inti dari kekuatan Heaven Punisher. Itu tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi sama menakutkannya dengan langit dan bumi, sehingga sulit bagi seseorang untuk berpikir untuk menolaknya. Ekspresi Ji Tian Xing sangat serius. General Gregen Fu adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi seumur hidupnya. Dia menatap keempat bila berwarna merah darah dan mencengkeram pedang pemakaman surga erat-erat dengan kedua tangannya, meledak dengan 100 persen kekuatan sucinya. Pedang menusuk langit. Dengan raungan yang sangat marah, dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan dengan kejam menusuk cahaya pedang dewa sepanjang seribu meter yang menembus langit dari bawah. Ledakan. Retakan. Pedang suci raksasa itu melawan kekuatan penekan yang tak berbentuk dan melawan arus, menghantam salah satu pedang berwarna merah darah dengan ledakan keras. Dengan suara pecah yang memekatkan telinga, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Kemudian, pedang suci besar, yang telah menghabiskan hampir setengah kekuatannya, dengan kejam menusuk pedang kedua berwarna merah darah. Ledakan. 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 Bilah kedua berwarna merah darah juga roboh. Namun, kekuatan pedang ilahi yang besar telah habis dan juga hancur. Namun, General Dragon Fu masih memiliki dua bilah berwarna merah darah yang menebas ke arah Jitiansing dengan kekuatan yang tidak berkurang. Dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa menggunakan tubuh sucinya untuk melawan. Pada saat kritis ini, utusan reruntuhan ilahi dengan berani menyerang. Cahaya langit laut terbelah, matahari dan bulan bersinar bersamaan. Utusan reruntuhan ilahi berteriak dengan nada serius. Telapak tangannya terpisah dan saling bertautan, menembakkan cahaya ilahi pelangi tak berujung yang masing-masing mengenai kedua bilah berwarna merah darah. Ledakan. Cahaya ilahi pelangi tiba-tiba meledak, berubah menjadi miliaran pecahan mempesona yang menutupi langit. Kedua bilah berwarna merah darah itu juga hancur, berubah menjadi bintik cahaya merah darah yang menghilang di langit. Jitiansing dan utusan reruntuhan ilahi bekerja sama untuk menetralisir kekuatan suci Jendral Nagafu. Jendral Dragonfu tidak terkejut dengan hal ini. Faktanya, dia sudah menduganya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah lagi, menembus cahaya merah darah yang memenuhi langit menuju Jitiansing. Tubuhnya yang seperti gunung juga melepaskan kekuatan besar dan tak berbentuk yang menekan seperti runtuhnya langit. Jitiansing dan utusan reruntuhan ilahi tidak berani bersantai. Mereka berdua menggunakan kekuatan ilahi mereka dengan sekuat tenaga untuk memblokir dan melakukan serangan balik. Di saat yang sama, Periyuking dan Lingxuan juga mulai bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul di langit. Awalnya, Lingxuan hanya ingin bergabung dengan Jendral Dragonfu untuk membunuh Jitiansing secepat mungkin dan kemudian mundur. Tapi begitu dia menyerang, dia dihentikan oleh Periyuking. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri dan menghindar, dia tidak bisa lepas dari keterikatan Periyuking. Dalam kemarahannya, dia hanya bisa menyerah untuk menyerang Jitiansing dan memutuskan untuk berurusan dengan Periyuking terlebih dahulu. 2476 Ledakan, 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 ledakan. Suara-suara yang memekakan telinga meledak di langit, bergema tanpa henti. Kelima dewa bela diri semuanya menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Cahaya ilahi pelangi yang mempesona menerangi radius 5000 km, membuat area ini tampak seperti alam dewa. Lapisan demi lapisan gelombang kejut kekuatan ilahi menyebar seperti riak, menyapu langit dan bumi. Seluruh pegunungan dan puncak dalam radius 5000 km rata dengan tanah. Tanah telah berubah menjadi reruntuhan, dipenuhi lubang dan jurang yang dalam. Benar-benar berantakan. Ini adalah pertempuran besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Untungnya, hal itu terjadi di kedalaman reruntuhan dewa. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, hal itu tidak akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mendekat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, pasti akan menyebabkan keributan besar di benua Senwu. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Lima pembangkit tenaga listrik dibagi menjadi dua kelompok, dan mereka telah bertukar puluhan ribu pukulan. Medan perang juga telah bergeser sejauh 30 ribu km. Priyuking dan Lingxuan masih belum bisa menentukan pemenangnya, dan pertempurannya sangat menegangkan. Keduanya kelelahan dan dalam kondisi menyedihkan. Tubuh mereka penuh luka dan noda darah, dan mereka tampak seperti dua pria berdarah. Awalnya, Priyuking adalah dewa bela diri yang telah terkenal selama ribuan tahun, dan kekuatannya sangat kuat. Lingxuan baru saja menerobos ke alam dewa, dan fondasinya masih dangkal. Secara logika, Priyuking seharusnya mudah mengalahkan Lingxuan. Namun, Priyuking telah terluka dua kali berturut-turut, dan lukanya semakin parah. Dia hanya memiliki sekitar 40 persen kekuatannya yang tersisa. Lingxuan lebih lemah, tetapi dia mewarisi fisik Skyfin milik dewa leluhur, dan dia memiliki kemampuan pertahanan dan pemulihan yang tidak normal. Bahkan jika tubuhnya dipenuhi lubang dan luka berdarah, dan puluhan tulang iblis serta organ dalam terlihat jelas, dia masih bisa bertahan. Di sisi lain, Jitiansing dan utusan reruntuhan dewa masih mati-matian menyerang jenderal penakluk naga. Sayangnya, kedua kubu sama-sama berimbang. Atau lebih tepatnya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menderita. Tubuh besar jenderal Dragon Subduing dipenuhi ratusan luka yang saling bersilangan, dan darah mengalir keluar. Bahkan naga hitam di bahu kirinya dipotong lehernya oleh belati terbang pembunuh dewa milik Jitiansing. Adapun luka-luka yang dialami utusan reruntuhan ilahi dan Jitiansing juga tragis dan sangat melemahkan kekuatan tempur mereka. Akhirnya, kekuatan utusan reruntuhan ilahi menjadi semakin lemah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara kepada Jitiansing, Nak, bukanlah ide yang baik bagi kita untuk berada dalam kebuntuan seperti ini. Kemungkinan besar kita akan menghabiskan kekuatan dewa kita dan jatuh ke dalam keadaan pasif. Jenderal penakluk naga masih memiliki bala bantuan, tapi kami tidak. Kita tidak bisa mati bersamanya. Jitiansing menggunakan seninya untuk menangkis serangan Jenderal Dragon Subduing sambil mengirimkan transmisi suara, Terima kasih atas pengingat Anda, senior. Saya juga memiliki niat yang sama. Mengapa saya tidak menunda Jenderal Penaklukan Naga sementara Anda membantu Priyuking menyingkirkan Ling Suan terlebih dahulu? Kekuatan Ling Suan lebih lemah, dia bisa digunakan sebagai terobosan. Mata keru utusan reruntuhan ilahi bersinar dan dia buru-buru mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Namun, kamu lebih baik dalam menahan iblis daripada orang tua ini. Oleh karena itu, saya akan menunda Jenderal Penundukan Naga saat Anda pergi dan membunuh Ling Suan. Jitiansing sedikit ragu-ragu saat dia bertanya dengan nada khawatir, bisakah kamu bertahan? Utusan reruntuhan ilahi menjawab tanpa ragu-ragu, pastinya dalam waktu setengah jam. Jitiansing tidak lagi ragu-ragu sambil mengangguk. Baiklah, hati-hatilah. Dengan itu, dia membuat tipuan pada Jenderal Dragon Subduing dan mundur ratusan mil jauhnya. Setelah melepaskan Jenderal Dragon Subduing, dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju medan perang yang jauhnya 2000 mil. Di sana, Priyuking dan Ling Suan masih bertarung sampai mati. Tak satu pun dari mereka mau mundur. Jitiansing mempertahankan kondisi tak terlihatnya dan diam-diam tiba di medan perang. Dia tertidur selama beberapa saat sebelum dia menemukan kesempatan untuk menyerang. Dia dengan tegas mengeluarkan belati terbang pembunuh dewa. Astaga! Belati terbang tiga inci itu membelah langit dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan saat menusuk dengan kejam ke punggung Ling Suan. Ling Suan segera merasakan bahayanya. Pupil matanya mengecil saat dia menggunakan keterampilan teleportasinya bahkan tanpa memutar kepalanya untuk menghindari belati terbang. Namun saat ini, mata Jitiansing berkilat dingin saat dia menyerang dengan berani. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Tinju ilahi gajah naga. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan dengan ceroboh meninju langit kosong 100 mil di depannya. Kabum! Dua hantu naga dan gajah yang menyerupai gunung langsung menghancurkan bagian langit itu, mengubahnya menjadi kehampaan hitam pekat yang hancur. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat meletus, bercampur dengan badai kehampaan yang gelap gulita. Ada juga sosok dengan penampilan bengkok dan celaka. Sosok itu adalah Ling Suan. Dia baru saja memasuki ruang alternatif dan sedang dalam proses berteleportasi ketika Jitiansing menghancurkan ruang tersebut dan dengan paksa menekannya keluar. Kekuatan ruang penghancur jauh melebihi kekuatan pisau atau kapak. Itu secara langsung menghancurkan organ dalam dan meridiannya. Of! Dia terhuyung ke langit dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk besar darah bercampur dengan banyak organ dalam. Sambil mengangkat lengan bajunya untuk menyekan oda darah di wajahnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Jitiansing dan meraum dengan ekspresi garang. Jitiansing, kamu penjahat yang hina dan tidak tahu malu, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan mencibir, haha, kata-kata yang keluar dari mulutmu ini sungguh ironis. Saat suaranya jatuh, dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dengan seluruh kekuatannya, dengan keras menebas pedang raksasa putih yang menyala-nyala. Pedang Pembunuh Dewa Heaven Mending Orb dalam pikirannya memuntahkan kekuatan suci yang tak ada habisnya, yang terkondensasi menjadi pedang dewa raksasa sepanjang seribu meter melalui pedang pemakaman surga. Astaga! Pedang dewa raksasa itu jatuh dari langit dan menebas kepala Lingsuan dengan suara keras. Sebelum pedang raksasa itu tiba, cahaya putih yang menyelaukan telah menerangi radius 3000 mil, menghilangkan semua kegelapan. Kekuatan penekan yang mengerikan menyegel area seluas 100 mil, menyebabkan ruang itu hampir membeku. Tubuh Lingsuan bungkuk, tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan, dengan sembarangan meletus dengan seluruh kekuatannya. Ji Tianxing, aku tidak akan pernah kalah darimu, jangan pernah memikirkannya. Iblis jatuh, kegelapan tidak bisa dihancurkan. Saat raungan amarahnya terdengar, tubuh kekarnya tiba-tiba terbakar dengan api ungu yang membubung ke langit, memancarkan kabut iblis hitam yang tak ada habisnya. Api ungu dan kabut hitam bercampur menjadi satu dan berubah menjadi pusaran selebar puluhan mil, berputar dengan kecepatan ekstrim. Ini adalah keterampilan pamungkas yang diperoleh Lingsuan dari dewa iblis leluhur. Ia baru saja berhasil mengolahnya belum lama ini dan belum menggunakannya. Dia mengubah dirinya menjadi iblis ki yang jatuh. Bahkan jika pusarannya dihancurkan, selama masih ada jejak iblis ki, dia bisa pulih kembali. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan skill ultimat ini. Tapi, itu juga yang terakhir kalinya. Ledakan. Di tengah suara keras yang memekahkan telinga, pedang dewa raksasa itu dengan kejam menusuk ke pusaran iblis ki. Pusaran itu berputar sekuat tenaga, dan api ungu menyala dengan liar, membungkus pedang dewa raksasa itu dalam upaya sia-sia untuk melarutkan kekuatan pedang dewa raksasa itu. Namun, pusaran dan pedang dewa raksasa itu hanya menemui jalan buntu sesaat sebelum dengan cepat hancur seperti salju di bawah terik matahari. Hanya dalam dua napas pendek, semua api ungu dan ki iblis jatuh dimurnikan oleh cahaya ilahi. Hasilnya, Lingsuan. Suan juga sudah tidak ada lagi, benar-benar mati. 2477. Lingsuan benar-benar mati. Dia baru saja mewarisi kekuatan dan status dewa iblis leluhur dan akan memimpin ras iblis menuju kejayaan. Dia mengira dialah yang akan tertawa pada akhirnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dia baru saja keluar bersama jenderal penakluk naga untuk pertama kalinya dan mati di bawah pedang Jitiansing. Itu terlalu menyedihkan, terlalu mengejutkan. Astaga! Sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan jatuh dari langit. Ini adalah batu ilahi tanpa batas yang diberikan jenderal penakluk naga kepada Lingsuan. Ketika Lingsuan dan Periyuking bertarung, dia telah menggunakan batu ilahi ini beberapa kali untuk mengatasi bahaya fatal. Sayangnya, Lingsuan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya selama pertarungan dengan Jitiansing. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan, meraih batu ilahi tanpa batas di telapak tangannya. Dia hanya melihatnya dua kali sebelum memasukkannya ke dalam spesering miliknya untuk mempelajarinya di masa depan. Memanfaatkan kesempatan ini, Periyuking mengeluarkan dua pil dewa dan menelannya, mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Dia tidak membuang waktu dan buru-buru bertanya pada Jitiansing, bagaimana kabar orang tua itu. Ayo pergi dan bantu dia, kalau tidak dia tidak akan bisa bertahan. Jitiansing menganggup dan membawanya ke utusan reruntuhan ilahi dan Jenderal Penakluk Naga. Ketika mereka berdua tiba di dekat medan perang, mereka melihat Jenderal Dragon Subduing menyerang dengan ganas, memaksa utusan reruntuhan ilahi untuk mundur. Hanya dalam beberapa nafas, utusan reruntuhan ilahi telah ditikam tiga kali, dan darah muncrat. Tapi dia dengan keras kepala bertahan dan melawan Jenderal Dragon Subduing dengan sekuat tenaga. Awalnya, ketika Jitiansing meninggalkan pertempuran, Jenderal Penakluk Naga mengejarnya tanpa mempedulikan apapun. Utusan reruntuhan ilahi telah menggunakan semua keahliannya untuk menghentikan Jenderal Penundukan Naga. Jenderal Penakluk Naga tidak dapat melarikan diri dan hendak membunuh utusan reruntuhan ilahi dengan marah sebelum berurusan dengan Jitiansing. Namun sebelum dia bisa membunuh utusan reruntuhan ilahi, Jitiansing dan Periyu King telah tiba. Melihat Jitiansing dan Periyu King muncul, ekspresi Jenderal Dragon Subduing menjadi gelap dan ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa Ling Xuan kemungkinan besar sudah mati. Sebelumnya, dia telah membawa Ling Xuan, 12 kapten, dan puluhan prajurit klan penghukum surga bersamanya. Sekarang, semua orang telah tewas dalam pertempuran, dan hanya dia yang tersisa. Rasa kekalahan yang kuat menyebabkan dia diliputi amarah, dan dia bahkan punya niat untuk mundur. Dia mendapat firasat bahwa operasi ini akan gagal. Dengan kekuatannya, pada dasarnya mustahil baginya untuk mengalahkan Jitiansing, utusan reruntuhan ilahi, dan Periyu King. Memang benar demikian. Ketika Jitiansing dan Periyu King bergabung dalam pertempuran, tekanan pada Jenderal Penakluk Naga langsung meningkat. Situasinya benar-benar terbalik. Jenderal Penakluk Naga dikepung oleh tiga orang dan segera dirugikan. Niat membunuh Jitiansing meningkat dan dia ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Jenderal Penakluk Naga untuk mencegah masalah di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Pisol terbang pembunuh dewa juga bersembunyi di samping, siap memberikan pukulan fatal kepada Jenderal Penakluk Naga. Tinju ilahi gajah naga. Pedang yang meningkat. Boom-boom-boom-boom. Suara-suara yang menghancurkan bumi terus meletus, dan cahaya ilahi yang menyilaukan berkembang, mencakup ribuan mil. Kedua belah pihak bertukar lebih dari tiga ratus gerakan, menghancurkan langit dalam jarak beberapa ribu li. Tanah juga telah berubah menjadi reruntuhan yang luas. Akhirnya, luka Jenderal Penakluk Naga terlalu parah, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada satupun daging di tubuhnya yang utuh, dan dia dipenuhi luka bersilang dan lubang berdarah. Kedua naga hitam yang menjulur dari bahunya dipotong lehernya, dan darah mengalir deras. Apalagi di keningnya, terdapat luka pedang panjang dan sempit yang memanjang hingga ke tengah alisnya. Sedikit lagi dan kepalanya akan terpotong oleh pedang pemakaman surga. Selain itu, kekuatan Jenderal Penakluk Naga melemah dengan cepat, dan kekuatan tempurnya hanya tersisa sekitar 50%. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Berengsek, sepertinya tidak ada cara untuk menyingkirkan Jitian Singh hari ini. Saya hanya bisa memikirkan rencana jangka panjang. Jenderal Penakluk Naga mengertakkan gigi dan segera memutuskan untuk mundur. Dia mengayunkan pedang darahnya dengan sekuat tenaga, memaksa Jitian Singh dan utusan reruntuhan ilahi mundur. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangan kirinya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya darah merah tua. Dengan suara deras, dia menerobos langit. Dengan kilatan cahaya darah, dia melarikan diri ke ruang alternatif dan menghilang. Jitian Singh, utusan reruntuhan ilahi, dan Priyu King segera melepaskan indera ilahi mereka dan menggunakan kekuatan spasial mereka untuk mencari jejak dan auranya. Namun, Jenderal Penakluk Naga telah melewati beberapa lapisan ruang alternatif dan berpindah ribuan mil jauhnya. Bahkan jika mereka bertiga ingin membunuhnya, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Tak berdaya, Jitian Singh, utusan reruntuhan ilahi, dan Priyu King hanya bisa menyerah. Berengsek, dia benar-benar melarikan diri, akan sulit membunuhnya lain kali. Jitian Singh mengertakan gigi, hatinya dipenuhi amarah. Utusan reruntuhan ilahi juga dipenuhi dengan penyesalan. Dia terbatuk dan berkata, tidak heran para penghukum surga tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan Jenderal Penakluk Naga benar-benar menakutkan. Priyu King mengangguk setuju. Secara logika, dia hanya berada di alam dewa bela diri tingkat delapan dan setara dengan kita. Namun pengalaman bertempurnya sangat kaya sehingga menakutkan, dan jumlah kemampuan ilahi serta keterampilan pamungkas yang dia kuasai sama banyaknya dengan bulu pada seekor lembu. Jitian Singh menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, Senior, jangan khawatir. Bahkan jika Jenderal Penakluk Naga lolos hari ini, dia hanya akan berjuang di ambang kematian dan hidup beberapa bulan lagi. Sekarang sayapnya telah dipotong, dia sendirian dan tidak dapat lagi menyerang dan berkembang. Melihat dia penuh percaya diri, utusan reruntuhan ilahi dan Priyu King juga menjadi tenang. Mereka bertiga terdiam, suasananya canggung dan suram. Jitian Singh menangkupkan tangannya dan membungkup pada mereka berdua, memecah kesunyian. Saya tidak pernah menyangka kalian berdua akan membantu saya di saat kritis seperti ini. Saya, Jitian Singh, akan mengingat kebaikan ini di hati saya dan tidak akan pernah melupakannya. Utusan reruntuhan ilahi melambaikan tangannya dan berkata dengan nada serius, tidak perlu bersikap sopan. Jenderal Penakluk Naga berasal dari ras lain dan ingin menyerang seluruh benua Senwu. Pada saat hidup dan mati ini, kita harus bergabung untuk melawan musuh. Jitian Singh mengangguk sedikit dan berkata, cedera senior sangat tragis. Lebih baik Anda kembali dan memulihkan diri lebih awal untuk menghindari masalah di masa depan. Utusan reruntuhan ilahi mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan berkata dengan nada yang rumit, saya tahu bahwa setelah Anda pulih dari cedera Anda, Anda pasti akan menemukan Jenderal Penakluk Naga untuk membalas dendam dan menghilangkan akar masalahnya. Meskipun aku ingin membantumu, aku tidak bisa meninggalkan reruntuhan ilahi, jadi aku tidak bisa membantumu. Bagaimanapun, saya hanyalah penjaga Mausolem. Jitian Singh tersenyum dan berkata, Senior, kamu terlalu khawatir. Saya punya cara sendiri untuk menghadapi Jenderal Penakluk Naga. Utusan reruntuhan ilahi tidak mengatakan apapun dan mengucapkan selamat tinggal padanya dan Periyu King sebelum berbalik untuk pergi. Di langit, hanya Periyu King dan Jitian Singh yang tersisa. Jitian Singh memandang Periyu King dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, Periyu King. Periyu King melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan mengapa aku membantu adalah karena aku memiliki motif egoisku sendiri. Sama seperti bagaimana saya membantu Luosui saat itu, saya memiliki pemikiran yang sama. Saya hanya berharap kalian berdua tidak menyimpan dendam terhadap Luosui. Setelah Yun Yao mewarisi warisan Dewi Yao Guang, jangan lupa untuk membuka segel dunia dan memberikan semua Dewa Bela diri kesempatan untuk bertahan hidup dan harapan. 2478 Kata-kata Periyu King mengejutkan Jitian Singh. Dia mengerutkan kening kebingungan dan bertanya, Periyu King, aku bisa memahami perasaanmu. Tapi apakah kamu yakin Yun Yao bisa membuka segel dunia? Periyu King ragu-ragu sejenak dan berkata dengan ragu, tentang segel dunia, itu terjadi pada zaman kuno 30 ribu tahun yang lalu. Itu telah terjadi begitu lama sehingga tidak ada yang tahu kebenaran atau cerita di dalamnya. Satu-satunya petunjuk yang kami tahu adalah Dewi Yao Guang, jadi kami hanya bisa menaruh harapan pada hal ini. Jitian Singh menganggup dan berkata, saya mengerti. Mohon jangan khawatir, jika Yun Yao benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Tetapi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, Anda hanya bisa mencari cara lain. Harapan di mata Periyu King semakin meredup, dan dia menganggup dengan ekspresi kesepian. Cedera saya terlalu serius, jadi saya harus kembali ke Jade Clear Sky untuk memulihkan diri. Saya akan meninggalkan Anda sleep geok komunikasi. Jika ada berita, beritahu saya, agar saya tidak perlu menunggu sia-sia. Setelah mengatakan itu, Periyu King meninggalkan sleep geok komunikasi dan berbalik untuk pergi. Pandangan belakangnya suram dan kesepian, seperti kecantikan di usia senja dan seorang pahlawan yang akan segera mati. Jitian Singh berpengalaman, jadi dia bisa memahami perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya itu. Setelah berdiri di tempat sejenak, dia mengeluarkan menara emas kecil itu. Astaga! Dengan kilatan cahaya kemasan, sosoknya menghilang ke udara. Sesaat kemudian, dia kembali ke menara 10 ekstrim Jitian dan muncul di lantai 5. Pertarungan berkelanjutan sebelumnya juga menyebabkan dia terluka parah, dan kekuatannya juga sangat lemah. Dia buru-buru kembali ke lantai 6 ruang waktu yang terdistorsi dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri di tempat yang gelap dan terpencil. Waktu selalu berlalu dengan cepat dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tanpa disadari, Jitian Sing telah memulihkan diri dalam pengasingan selama lebih dari setengah tahun. Luka-lukanya akhirnya sembuh, dan kekuatannya juga kembali ke puncaknya. Namun, dia tidak mengakhiri budidayanya. Dia terus berkultivasi selama dua bulan berikutnya, dan secara alami menerobos ke alam Dewa Beladiri tingkat kedua. Sejak dia menerobos ke alam Dewa Beladiri, kemajuan kekuatannya melambat. Jika dia tidak bertarung dengan begitu banyak ahli rilem Dewa Beladiri dan bertarung dengan Jenderal Fulong, dia tidak akan maju begitu cepat. Setelah menerobos ke alam Dewa Beladiri tingkat kedua, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat, dan auranya bahkan lebih suci dan agung. Setelah menyelesaikan kultivasinya, dia mengeluarkan pedang surga penguburan dan membuka dunia dengan pedang. Tanpa ragu, Jiwa Yun Yao telah menyelesaikan fusinya dan dia sudah bangun. Dia berkultivasi di kota bumi yang damai. Dia berada dalam kondisi yang sangat mendalam, anggun, dan seperti dunia lain. Dia seperti setitik debu yang tidak mencolok, namun dia setenang segumpal awan. Baru setelah Ji Tian Xing membangunkannya, dia mengakhiri kultivasinya dan meninggalkan dunia pedang. Astaga! 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 Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, pada saat itu, Luo Sui dengan paksa menyatukan jiwanya dengan jiwamu dan kamu mengalami koma. Beberapa hari kemudian, Jenderal Fulong dan Ling Xuan memimpin para ahli dari Heaven Punisher Aceh untuk menyerang kami. Mereka ingin menangkap kami semua. Untungnya, Dewa Patua dan Peri Yu King membantu. Kami membunuh Ling Xuan dan semua ahli dari Heaven Punisher Aceh. Hanya Jenderal Fulong yang berhasil melarikan diri. Ji Tian Xing memberitahu Yun Yao apa yang terjadi. Yun Yao sedikit menganggup dengan ekspresi rumit. Dia berkata dengan suara rendah, Tian Xing, aku minta maaf, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Aku yang sekarang bukan lagi diriku sendiri. Dia menghela nafas dengan ekspresi kesepian. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek diri sendiri. Dia bergumam, kata-kata yang diucapkan Guru Ilahi sebelum dia meninggal sama persis. Dia tidak menghilang. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan cara lain. Saya bukan hanya Yun Yao, tapi juga Luo Sui dan Dewi Yao Guang. Pada titik ini, Yun Yao memandang Ji Tian Xing dengan mata jernih. Suaranya bergetar saat dia bertanya, Tian Xing, ketika aku bukan diriku lagi, apakah kamu akan tetap memperlakukanku sama seperti sebelumnya? Ji Tian Xing dapat melihat bahwa dia ragu-ragu dan berjuang di dalam hatinya. Dia bahkan khawatir dan takut. Bagaimanapun, dia hanyalah Yun Yao di masa lalu. Dia memiliki ingatannya sendiri, pemikiran independen, dan emosinya. Namun sekarang, dia tiba-tiba menyatu dengan emosi Luo Sui dan ingatan Dewi Yao Guang. Jiwanya juga menjadi rumit. Menurutnya, dia sudah tidak suci lagi. Seolah-olah dia mempunyai tiga kepribadian. Itu adalah hal yang langka dan aneh. Dia sangat khawatir Ji Tian Xing tidak bisa menerimanya. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat. Dia menatapnya dengan tatapan tegas dan tulus lalu tersenyum. Yao Yao, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Faktanya, fakta bahwa Anda dapat memiliki pemikiran seperti itu membuktikan bahwa Anda tetaplah Anda. Entah itu Luo Sui atau Dewi Yao Guang, mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiran Anda. Mereka tidak dapat mengubah sifat dan pikiran Anda. Itu hanyalah aksesoris bagi Anda. Mereka memberi Anda dua kenangan dan pengalaman lagi. Dengan cara ini, Anda akan menjadi lebih dewasa dan stabil. Anda akan tumbuh lebih cepat. Mendengar jawabannya, Yuniao merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia menghela nafas lega. Kekhawatiran dan ketakutan di hatinya telah hilang. Ekspresinya juga kembali normal. N. Tian Xing, terima kasih. Yuniao menganggup dengan sungguh-sungguh. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan memeluknya. Dia menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya. Jangan khawatir. Baik itu ingatan Luo Sui atau Dewi Yao Guang, itu tidak akan menyakitimu. Yang perlu kita lakukan adalah mewarisi warisan mereka dan memenuhi keinginan mereka yang belum terpenuhi. Misalnya, segel dunia lima elemen telah menekan dunia ini selama 30 ribu tahun. Itu telah memotong jalur semua Dewa Perang. Anda harus bekerja keras dalam kultivasi Anda dan menjadi cukup kuat untuk membuka segel bagi semua orang. Yuniao menganggup dan menjelaskan, meskipun aku telah selesai menyatu dengan jiwaku, sebagian besar kenangan yang berhubungan dengan Dewi Yao Guang masih tersegel. Kekuatanku tidak cukup tinggi, jadi aku tidak bisa berhubungan dengan tabu kuno itu. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa membuka segelnya. Faktanya, saya bahkan tidak tahu apakah segel itu ada hubungannya dengan saya. Namun, saya akan mencoba yang terbaik. Ji Tian Xing sudah menduga hasil ini. Dia menghiburnya, tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Kita punya banyak waktu. Anda dapat terus berkultivasi di sini dan mencoba menyatu dengan ingatan roh Anda serta kekuatan Luo Sui sesegera mungkin. Saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya harus keluar. Luo Sui telah meninggal, Dewa Beladiri Tianjue telah meninggal, dan Ling Xuan juga telah terjatuh. Situasi di benua itu menjadi semakin kacau. Ji Tian Xing perlu mengetahui lebih banyak tentang situasi di benua Shen Wu dan menstabilkan situasi sesegera mungkin. Jika waktunya tepat, dia akan pergi dan membunuh Jendral Fulong. Maka dunia akan damai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Yun Yao meraih tangannya dan dengan lembut berkata, Tian Xing, tunggu. Masih ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Yun Yao menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, aku punya firasat bahwa kehamilan Chen Chen dan Yaya akan segera berakhir. Mereka akan segera lahir. 2479 Suara Yun Yao sangat lembut, tapi Ji Tian Xing masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika dia mendengar kabar baik ini, tubuhnya gemetar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Matanya, yang sedalam lautan bintang, bersinar terang. Benar-benar, anak-anak kita akan segera lahir. Sudah beberapa tahun sejak Yun Yao melahirkan anak-anak tersebut. Chen Chen dan Yaya sangat cerdas, dan mereka memiliki bakat bawaan yang mengejutkan. Meski masih dalam kandungan ibunya, kedua anaknya sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun pertama, Ji Tian Xing sering berharap agar anak-anaknya segera lahir. Namun lama-kelamaan, anak-anaknya masih belum juga lahir, dan harapannya pun pupus. Sekarang, Yun Yao tiba-tiba memberitahunya kabar baik ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira. Bagaimanapun, dia telah menjalani dua kehidupan, tapi ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Yun Yao menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan tangannya dengan lembut membelai perutnya yang bengkak. Dia berkata dengan lembut, perasaanku tidak salah. Kedua anak itu sudah tertidur lelap, dan mereka tidak akan bangun untuk beberapa saat. Mereka tidak akan bangun sampai hari mereka dilahirkan, dan kemudian kita dapat melihat mereka. Ji Tian Xing menganggup dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Kemudian saya akan berusaha untuk melenyapkan Heaven Punisher sepenuhnya sebelum anak-anak lahir, dan saya akan mengembalikan kedamaian ke benua Shen Wu. Yun Yao kemudian memberinya beberapa nasihat lagi sebelum dia meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Enam hari kemudian, Ji Tian Xing meninggalkan reruntuhan dewa, memasuki kerajaan ilahi yang luas, dan tiba di kota Skyklut. Saat dia bergegas, dia secara kasar mengamati situasi di kerajaan ilahi yang luas. Lebih dari 95% wilayahnya telah direklamasi oleh kerajaan ilahi yang luas dan dikembalikan kepada umat manusia. Jumlah iblis yang tersisa sangat sedikit, dan mereka semua tersesat, jadi mereka bukanlah ancaman sama sekali. Kedamaian juga telah dipulihkan di Kekaisaran Outklut. Kota Skyklut, yang telah rata dengan tanah, masih menjadi ibu kota kerajaan Outklut. Itu sedang dibangun kembali dengan lancar, dan lebih dari setengahnya telah selesai. Jitiansing bertemu dengan Taihau Yun Sefen di Istana Kekaisaran yang baru saja selesai dibangun. Taihau Yun Ki sangat menyambut kedatangannya, dan dia sangat gembira. Setelah keduanya bertemu, Taihau Yun Ki tidak menerimanya di aula utama. Sebaliknya, dia membawanya ke ruang kerja. Keduanya duduk di ruang kerja dan mulai berdiskusi tentang bisnis. Dengan senyuman di wajahnya, Taihau Yun Ki memandang Jitiansing dan bertanya dengan hormat, Senior, Anda tidak muncul selama beberapa bulan. Selama kurun waktu ini, Anda pasti telah melakukan sesuatu yang menggemparkan, bukan? Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum main-main, Sepertinya kamu mendapat kabar. Taihau Yun Sefen menganggup berulang kali dan dengan penuh semangat berkata, setengah bulan yang lalu, sebuah berita menyebar ke seluruh benua Senwu, dan itu mengguncang seluruh dunia. Seluruh dunia seni bela diri sedang gempar. Dikatakan bahwa beberapa ahli rilem dewa bela diri yang tiada taranya sedang bertempur dalam pertempuran besar di kedalaman reruntuhan dewa, menyebabkan langit dan bumi runtuh dan matahari dan bulan menjadi redup jika dibandingkan. Setelah pertempuran itu, banyak dewa bela diri menghilang tanpa jejak. Namun, yang bisa kita yakini adalah ras penghukum surga telah menderita banyak korban, dan pemimpin ras iblis juga telah tumbang. Saat Taihau Yun Sefen berbicara, dia mengamati reaksi Ji Tian Xing. Ketika dia melihat bahwa Ji Tian Xing tidak membantahnya, dia menjadi semakin yakin dengan dugaannya, dan dia berkata dengan penuh kekaguman, ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya sangat terkejut hingga tidak dapat mempercayainya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya menyadari bahwa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Anda. Bahkan pemimpin baru ras iblis kemungkinan besar dibunuh olehmu, bukan? Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Itu benar, saya membunuh dewa iblis leluhur, dan Ling Xuan mewarisi kekuatannya dan menjadi pemimpin baru. Terlebih lagi, Ling Xuan bergabung dengan Jendral Penakluk Naga dan mengikutinya kereruntuhan dewa untuk menyingkirkanku. Namun, saya mendapat bantuan dari dua ahli senior, dan mereka membunuh sejumlah besar Heaven Punisher serta Ling Xuan. Hanya Jendral Penakluk Naga yang berhasil melarikan diri dengan luka serius. Ketika dia mendengar ini, mata Tae Hao Yun Seven melebar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir berdiri. Astaga, ini terlalu sulit dipercaya. Jika situasinya seperti yang kamu katakan, maka satu-satunya musuh kita sekarang adalah Jendral Penakluk Naga. Itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan dengan tenang berkata, selama kita menyingkirkan Jendral Penakluk Naga, penghukum surga juga akan runtuh, dan benua Sen Wu akan menyambut perdamaian. Itu hebat. Tae Hao Yun Seven sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan dan bersorak. Ji Tian Xing mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Lalu ia berkata perlahan, Anak Baptis, ceritakan padaku tentang kerajaan ilahi tanpa batas dan benua Sen Wu. Tae Hao Yun Seven buru-buru menahan kegembiraannya dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Senior, terima kasih atas bantuan Anda, wilayah kerajaan ilahi tanpa batas pada dasarnya telah dipulihkan. Pasukan ras iblis yang menginvasi kerajaan ilahi pada dasarnya telah dimusnahkan, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri kembali ke Gunung Dark North. Setelah Dewa Bella Diritian Jue jatuh, berbagai kerajaan jatuh ke dalam kekacauan, karena mereka semua ingin menyatukan dan mencaplok negara lain. Namun, Heaven Punisher memanfaatkan situasi ini dan mengambil kendali beberapa kerajaan. Namun, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Selama kamu membunuh Jendral Penakluk Naga, penghukum surga akan kehilangan pemimpinnya, dan mereka akan menjadi seperti tumpukan pasir lepas yang dapat dengan cepat dikalahkan. Adapun Gunung Dark North, vitalitasnya telah rusak parah setelah perang ini, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Setelah berita kematian Dewa Iblis baru menyebar, Ras Iblis menjadi panik dan putus asa, dan mereka semua bersembunyi, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Namun, Heaven Punisher tidak mau menyerah. Atas nama memenuhi tuntutan Ras Iblis, mereka dengan ceroboh merekrut prajurit dari Gunung Dark North dan membentuk pasukan. Namun, banyak suku Ras Iblis yang tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Ketika mereka mengetahui bahwa penghukum surga menangkap prajurit di mana-mana, banyak Ras Iblis bersembunyi di sarang bawah tanah dan tempat berbahaya untuk menghindari bencana. Pada titik ini, Tai Hao Yun Sefen menghela nafas tanpa daya dan berkata dengan suara rendah, situasi paling menegangkan saat ini adalah wilayah kerajaan ilahi Luoshui, yang masih diduduki oleh penghukum surga. Semua manusia telah menjadi budak dari penghukum surga, dan mereka saat ini berada dalam jurang penderitaan dan penderitaan. Faktanya, saya mendengar bahwa Heaven Punisher menjadi lebih kejam akhir-akhir ini, dan mereka semakin mengeksploitasi rakyat jelata. Mereka dengan gila-gilaan menggali dan mengumpulkan sumber daya. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Nada suaranya dingin ketika dia berkata, ini hanyalah kegilaan terakhir mereka, dan itu tidak akan bertahan lama. Sekitar 80 persen Dewa Beladiri penghukum surga telah mati. Mereka sudah panik. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengambil alih seluruh benua Senwu. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan wilayah kerajaan ilahi Luoshui. Saya rasa Heaven Punisher ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kemudian mundur setelah mereka dikalahkan. Tai Hao Yun Sefen mengangguk setuju. Benar, menurutku juga begitu. Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan kemudian bertanya, Sen Xi, bagaimana luka ayahmu? Tai Hao Yun Sefen buru-buru menjawab, terima kasih atas perhatian Anda, Senior. Saya bertanya kepadanya beberapa hari yang lalu, dan dia berkata bahwa dia baik-baik saja dan akan segera keluar dari pengasingan. Ji Tian Xing tersenyum dan memerintahkan, kalau begitu kirim pesan ke Tai Hao dan minta dia membantu saya membunuh Jendral Fulong. 2480 Sejak jatuhnya negara ilahi Luoshui, seluruh wilayahnya telah dikuasai oleh Ras Heaven Punisher. Bahkan gunung Luoshui, yang melambangkan keagungan bangsa ilahi, telah diambil alih oleh Jendral Penakluk Naga. Sebelum jatuhnya bangsa ilahi Luoshui, para murid dan tetua gunung Luoshui telah melarikan diri ke segala arah. Kebanyakan dari mereka telah mati secara tragis di bawah pedang Ras Heaven Punisher dalam proses melawan mereka. Hanya sejumlah kecil orang yang masih hidup, namun mereka tersebar di seluruh benua. Mereka diperbudak oleh Ras Heaven Punisher atau menjadi pengembara Tunawisma. Jendral Penakluk Naga telah mengambil alih Gunung Luoshui dan menjadikannya markasnya. Sekarang sudah malam. Matahari terbenam akan segera terbenam di langit, memercikan sisa-sisa cahaya orangnya merah yang tampak seperti darah. Di puncak Gunung Luoshui, di istana Penakluk Naga yang paling megah dan bermartabat. Di ruang rahasia remang-remang yang dipenuhi kabut merah tua, Jendral Dragon Subduing sedang tidur dengan tenang. Ruang rahasia yang dibuat khusus ini terletak di bawah tanah dan memiliki radius 3000 meter. hampir tidak mampu menahan tubuhnya yang seperti gunung. Tubuhnya terbungkus cahaya merah tua saat dia mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya yang berotot dipenuhi bekas luka bersilangan, yang masih terlihat mengerikan dan menakutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kabut merah tua terus mengalir, dan bekas luka tersebut dengan cepat menghilang. Tiba-tiba, suara hormat terdengar dari luar ruang rahasia. Tuan Jendral, Wakil Jendral An meminta audiensi. Mendengar suara penjaga lapis baja hitam, Jendral Penakluk Naga yang tertidur perlahan membuka mata ungu gelapnya. Biarkan dia masuk. Jendral Penakluk Naga menggerakkan mulutnya yang lebar dan mengeluarkan raungan rendah sedalam guntur. Kemudian, pintu batu yang tinggi dan megah dari ruang rahasia itu perlahan terbuka. Anyu, yang mengenakan baju besi emas dan tampak lelah bepergian, melangkah ke ruang rahasia. Setelah dia memasuki ruang rahasia, pintu batu yang berat itu ditutup dengan keras. Anyu berjalan di depan Jendral Penakluk Naga dan membungku hormat. Bawahan Anyu menyapa Tuan Jendral. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengukur Jendral Penakluk Naga dan langsung mengerutkan kening. Dia bertanya dengan cemas, Tuan Jendral, mengapa Anda terluka parah? Jendral Penakluk Naga tidak berhenti menyembuhkan. Saat dia mengedarkan kabut merah tua, dia berkata, ini semua berkat Jitian Sing bajingan itu. Mata Anyu menyipit saat dia berseru tak percaya, Jitian Sing. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Jendral Penakluk Naga mencibir dan berkata perlahan, Jika dia sendirian, tentu saja, dia tidak akan menjadi lawanku dan aku akan membunuhnya. Namun, dia masih memiliki dua orang pembantu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang menjaga reruntuhan ilahi, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua yang merupakan guru Luosui. Itu adalah, Anyu tiba-tiba tercerahkan dan dia menghela nafas lega. Jendral Penakluk Naga, Jendral yang menundukkan Jendral tampak. Apakah Jendral yang menundukkan? Dia menundukkan Jendral berkata bahwa Jendral Penakluk Naga mempunyai Jendral. Adalah menundukkan Jendral. Menundukkan Jendral. Menundukkan Jendral. Tubuh Lu menegang, dan wajahnya berubah jelek. Dia buru-buru berlutut dan memberi hormat, Jendral, harap tenang. Ini semua salahku. Aku tidak menyelidikinya dengan benar. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Jendral Penakluk Naga melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah pelajaran yang tragis. Kamu harus mengingatnya dengan baik. Sudah terlambat untuk mengaku sekarang. Saya tidak punya banyak orang lagi. Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah menebus dosa-dosa Anda. Anyu dengan cepat menganggup dan berkata, bawahan ini mengerti, saya pasti akan mengingat ajaran Jendral. Jendral Penakluk Naga melanjutkan, dalam invasi ke dunia lima elemen ini, saya terluka parah. Saya juga kehilangan lebih dari seribu tentara dan lebih dari empat puluh kapten. Kerugian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, saya telah memimpin armada untuk menaklukkan lebih dari separuh galaksi dan menginvasi lebih dari seratus dunia. Saya belum pernah menemukan dunia misterius seperti ini. Seorang Yu mengangguk setuju, itu benar, dunia lima elemen tidak hanya misterius, tetapi juga sangat istimewa. Kami telah melintasi lebih dari separuh galaksi awan ungu dan belum pernah melihat dunia yang disegel oleh dewa. Selain itu, tidak banyak dewa bela diri di dunia ini, tetapi mereka memiliki kekuatan dan teknik supernatural yang sangat menakutkan. Jendral, mohon maafkan saya karena berterus terang. Saya khawatir kita harus bersiap untuk mundur. Hehehehe, Jendral penakluk naga tiba-tiba tertawa dingin. Dia menatap An Yu dengan dingin dan bertanya, Apa? Kamu ketakutan? Pertarungan terakhir belum tiba. Apakah menurutmu, aku akan kalah dari bajingan Jitiansing itu? An Yu terintimidasi oleh aura yang kuat. Dia berlutut di tanah ketakutan dan dengan cepat bersujud untuk meminta maaf. Jendral, Harap tenang. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Hanya saja kamu terluka parah dan Jitiansing masih memiliki dua pembantu yang kuat. Jika kita menarik pertahanan kita, kita masih bisa melawan mereka. Tapi kami telah menduduki wilayah dua kerajaan ilahi. Kami terlalu tersebar. Jendral penakluk naga mengabaikannya dan berkata dengan nada mendominasi dan mengesankan, kedua orang tua itu hanya memiliki separuh hidup mereka yang tersisa. Beraninya mereka datang dan menemukanku. Adapun Jitiansing, dia tidak akan berani datang kepadaku sendirian untuk membalas dendam. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabiknya. An Yu dengan cepat mengangguk setuju dan berkata dengan tegas, Benar. Dengan kekuatan Jitiansing, dia jelas bukan tandingan Tuan Jendral. Anda dapat dengan mudah menghancurkannya. Dengan itu, kemarahan Jendral penakluk naga meredah. Suasana di ruang rahasia menjadi tenang dan tekanan pada An Yu juga berkurang. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, Jendral, saya pikir, untuk amannya, mengapa Anda tidak memberi perintah untuk mengumpulkan 50 kapten lainnya? Atau Anda dapat melaporkan hal ini kepada Grand Marshal? Bagaimanapun, dunia lima elemen terlalu istimewa. Bahkan ada Dewa Iblis Kuno yang bereinkarnasi dan Raja Ilahi yang bereinkarnasi ribuan tahun yang lalu. Awalnya, Jendral penakluk naga mengerutkan kening dan ingin menyela An Yu. Namun pada akhirnya, dia terdiam dan mengangguk. Itu benar. Legenda Dewa Iblis Kuno dan Dewi Manusia, serta Kenshin yang meninggal ribuan tahun lalu, semuanya muncul kembali. Dunia lima elemen ini pasti memiliki semacam rahasia dan kekuatan yang tidak diketahui siapapun. Ini sangat penting. Jika kita melaporkan hal ini kepada Marshal Agung, dia pasti akan menanggapinya dengan serius. Melihat Jendral penakluk naga setuju, An Yu tersenyum dan berkata, Itu benar. Saat itu, Anda akan dapat memberikan kontribusi besar dan mendapatkan pengakuan Marshal Agung. Saya telah mendengar Anda mengatakan bahwa Kaisar Agung kita terhubung dengan kerajaan ilahi dan hanya mengikuti kehendak kerajaan ilahi. Ekspresi Jendral penakluk naga berubah dan dia memarahi dengan tegas, diam. Ini adalah rahasia yang melibatkan kerajaan ilahi dari alam atas. Beraninya kamu membicarakannya. An Yu menciutkan lehernya dan berkata dengan hormat, Jendral, harap tenang. Hanya kita berdua di sini. Anda tidak perlu khawatir rahasianya akan bocor. Saya juga memikirkan masa depan Anda. Itu sebabnya saya mengungkit hal ini. Coba pikirkan, jika kerajaan ilahi mengetahui bahwa ada dunia fana yang disegel oleh para dewa dan ada keajaiban reinkarnasi dewa iblis kuno. Terima kasih telah menonton!